Sidang perkara pidana nomor 225, Bitses 2021 atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Husein alias Habib Muhammad Rizik Esa buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga menurut kami, selaku penyakit hukum, juga ini untuk melindungi hak-hak terdakwa mencapai keadilan, kita sama-sama menjadikan ini proses pengadilan, bukan proses penghukuman dan penghakiman. Karena itu mari kita berikan hak terdakwa sepenuhnya. Karena tidak ada yang terganggu sebetulnya. Tidak ada yang terganggu dengan kehadiran terdakwa. Kecuali pihak pihak yang berkepentingan membungkam suara terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sidang Habib Rizik Sihab. Sebagaimana kita ketahui bahwa sidang sudah dilakukan secara offline, secara langsung. Dan ini sesuai dengan permintaan dari Habib Rizik Sihab bahwa minta kepada hakim sidang dilakukan secara offline. Karena secara online ternyata banyak gangguan. terutama dari sinyal. Kalau sinyalnya kuat, maka baik audio visual maupun gambarnya ini cukup jelas. Tetapi kalau sinyalnya itu lemah atau lemot, gambarnya ini bisa pecah-pecah, kemudian suaranya bisa putus-putus. Dan kali ini sudah tidak ada kendala, Habib Rizik juga sudah menyampaikan eksepsinya kemarin, teman-teman. Nah, terkait eksepsi yang beliau sampaikan kemarin, ini Habib Rizik juga menyampaikan terkait menteri atau pejabat yang layak dihukum karena persoalan COVID-19. Ini menarik, teman-teman. Satu sisi, Habib Rizik ini dipojokkan di dakwa dengan pasal-pasal yang berlapis. Kali ini, Habib Rizik juga menyampaikan bahwa ada pejabat yang seharusnya dihukum seperti dirinya. Kita baca beritanya, teman-teman, dari kumparan. Habib Rizik sebut, lima menteri lebih layak dihukum karena buat onar soal corona. Habib Rizik siap, tak terima di dakwa menyebarkan berita bohong atau hoax yang menimbulkan keonaran terkait data swab saat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor pada akhir November 2020 kemarin, teman-teman. Habib Rizik menyatakan perawatannya di Rumah Sakit Umi karena sedang sakit. Namun, ia tak menyangka perawatannya tersebut justru berujung sebagai tersangka sehingga terdakwa karena menyembunyikan data swab-nya. Padahal menurut Habib Rizik, gerahsian data pasien telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Sehingga ia menganggap hal yang dilakukannya dengan tidak mempublikasikan hasil swab sama sekali tidak menyalahi aturan. Jadi, menurut Habib Rizik, seseorang yang sakit, dirawat di Rumah Sakit, ini punya data, data terkait penyakitnya. Menurut Habib Rizik, ini adalah data pribadi yang tidak harus dipublikasikan ke masyarakat. Ini kan masalah pribadi. Jadi, masalah pribadi bukan masalah yang harus diumumkan ke masyarakat banyak. Ini menurut Habib Rizik, teman-teman. Bahkan, Habib Rizik menilai terdapat lima menteri yang lebih layak didakwa menyebarkan berita pohong yang menimbulkan keonaran. Sebab ia menganggap pernyataan para menteri itu jauh berpotensi menimbulkan keonaran ketimbang hal yang dilakukannya. Jadi, Habib Rizik ini menyampaikan ada lima menteri yang layak didakwa karena menyebar berita pohong. Kemudian, teman-teman, semestinya kepolisian dan kejaksaan memproses para pejabat yang selama ini sebar kebohongan tentang COVID-19 sehingga nyata-nyata menimbulkan keonaran dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ujar Habib Rizik saat membaca eksepsi terkait kasus data swab di PNJAKTIM Jumat 26 Maret 2021. Ya, benar, teman-teman. Namanya orang yang menyebar kebohongan harus diproses secara hukum. Tidak hanya Habib Rizik, tetapi juga yang lain kalau menyebarkan berita pohong ini harus diproses. Berikut daftar lima pejabat yang menurut Habib Rizik lebih layak dihukum karena memunculkan keonaran. Pertama, Menikopol Hukam, Mahfud MD membohongi masyarakat bahwa cukup dengan olahraga untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ini pernyataan yang disampaikan Mahfud MD bahwa untuk menghadapi pandemi virus corona cukup dengan olahraga. Itu pertama dari Mahfud MD. Kemudian yang kedua, Menko Mariti meluhut membohongi masyarakat bahwa virus corona tidak kuat dengan cuaca di Indonesia. Ini pernah disampaikan juga oleh Luhut Binsar Panjaitan, teman-teman. Bahwa virus corona tidak kuat dengan cuaca Indonesia. Ini yang kedua. Yang ketiga, Menko Berekonomian Air Langga membohongi masyarakat bahwa corona tidak akan masuk Indonesia. Ini punya data, teman-teman, dari Habib Rizik. Mantan Menkes Terawan membohongi masyarakat bahwa orang sehat hadapi COVID-19 tidak perlu masker dan yang sakit pun akan sembuh sendiri sehingga tidak perlu diobati. Ini dianggap membohongi masyarakat. Lima, Menko Budi Karya Sumadi membohongi masyarakat bahwa nasi kucing membuat kebal dari corona. Nah, ini teman-teman, lima menteri yang dianggap membohongi masyarakat yang disampaikan oleh Habib Rizik. Dan ini memang apa yang disampaikan benar, teman-teman. Seperti Budi Karya Sumadi membohongi masyarakat bahwa nasi kucing ini membuat kebal dari corona. Benarkah nasi kucing? Maka nasi kucing itu kebal dari corona. Ini pernyataan yang dianggap tidak benar. Ia menyayangkan sikap aparat pendegak hukum yang seolah-olah membeda-bedakan perlakuan seseorang. Padahal, kata dia, setiap orang seharusnya berkedudukan setara di hadapan hukum. Selain itu, masih ada 37 pernyataan blunder tentang COVID sebagaimana laporan LP3S. kenapa mereka semua tidak diproses hukum? Apa mereka kebal hukum? Apa hukum hanya berlaku bagi saya dan orang-orang yang dekat dengan saya tegasnya? Tidak, teman-teman. Harusnya hukum itu sama. Baik itu hybrid seek ataupun bukan hybrid seek kalau melakukan kesalahan, ini mestinya harus diproses secara hukum. Jadi, ini yang menjadi keprihatinan kenapa harus hybrid seek yang menanggung seperti ini, teman-teman. Atas alasan itulah dalam eksepsinya, hybrid seek tegas meminta agar pendekat hukum dapat berlaku lebih adil kepada semua pihak. Diskriminasi hukum seperti ini tidak boleh dibiarkan karena akan merusak tatanan hukum dan menghancurkan sendi-sendi keadilan. Kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit merupakan kejahatan kemanusiaan yang wajib dihentikan kata Habib Rizik. Semoga masyarakat yang mulia bisa menjadi lokomotif perjuangan pendekatan hukum yang berkeadilan berdasarkan ketuhanan yang masa tutup Habib Rizik siap. Nah, ini teman-teman penyataan yang disampaikan oleh Habib Rizik. Ternyata beliau menyampaikan ada lima menteri yang dianggap berbohong membohongi masyarakat. Mulai yang disebut oleh Habib Rizik yaitu Mahfud MD Menteri Maritim Luhut Bin Sar Panjaitan Menko Perekonomian Adelang Hartarto Menkes Terawan Menhub Budi Karya Sumadi Ini teman-teman yang disebut oleh Habib Rizik dalam eksepsinya ini disampaikan di depan Majelis Hakim Tentu Habib Rizik punya data menyebut nama seseorang dalam sebuah persidangan dan biasanya teman-teman kalau dalam sidang-sidang di KPK orang-orang yang disebut ini menjadi perhatian dan biasanya dipanggil apakah pihak pengadilan Hakim Jakarta Timur ini bisa menghadirkan orang-orang yang disebut oleh Habib Rizik siap ini akan menarik untuk kita ikuti kalau itu bisa dilakukan oleh pihak Hakim memanggil orang-orang yang disebut apakah benar orang-orang itu pernah mengatakan seperti itu dan kalau kita lihat di media masa di media elektronik itu juga sudah banyak pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para menteri tersebut jadi kalau data saya pikir cukup banyak terkait itu semua itu teman-teman yang disampaikan oleh Habib Rizik dalam eksepsinya di pengadilan Jakarta Timur mudah-mudahan Hakim bisa memberikan keadilan untuk Habib Rizik siap kalau Habib Rizik salah katakan salah kalau Habib Rizik benar maka bebaskan Habib Rizik siap dari segala dakwan dan tuduhan yang dialamatkan kepada Habib Rizik siap karena Hakim itu adalah wakil Tuhan yang ada di dunia memberikan rasa keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia ini yang kita harapkan dari proses peradilan dan ini merupakan pembelajaran bagi semua orang terkait apa yang dialami oleh Habib Rizik siap intinya menurut saya adalah Hakim harus memberikan rasa keadilan bagi semua itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati